Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puja dan syukur Senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Zat yang telah menurunkan kehidupan Sebagaimana Dia menurunkan air Lalu kemudian menghidupkan bumi itu setelah matinya Maka begitulah ketika Allah menurunkan Al-Quran bagi hamba-hambanya Kemudian hamba-hambanya menjadi Hidup hatinya karena itu Dan mereka bisa berbuat kebaikan-kebaikan Senantiasa dan mereka bisa untuk Menuju kepada langit Insya Allah dengan amal-amal mereka Maka salat dan salam juga semoga Tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Manusia mulia yang Senantiasa kita rindukan Kita nantikan syafaatnya Dan semoga Rinduan kita Dengan cara bersolawat kepada beliau Mengucapkan salam kepada beliau Lalu kemudian menaati setiap sunnah-sunnahnya Akan membawa kita Dikenali oleh Rasulullah SAW Kelak ketika kita berjumpa Nanti di Yaumil Kiamat Alhamdulillah teman-teman sekalian Sudirah Mahati Allah Kita jumpa lagi dalam Ngaji Jomblo Di Nikas 102 Karena kemarin 101 Bajunya kok Nggak ganti-ganti sih Iya tetap Yuk ngaji Walaupun warnanya berbeda-beda Nah kalau teman-teman mau Dapetin baju ini Boleh cari nanti di Yuk ngaji merch Yuk ngaji merchandise Iklan Bukan Promosi Baik teman-teman sekalian Dari Dari pembahasan yang lalu Tentang Nikas 101 Saya cuma sedikit ingin mereview saja Bagi teman-teman yang tidak sempat bergabung disini Teman-teman bisa untuk Lihat lagi di Youtube Ada disusun dengan lengkap Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bahwasannya kita sudah bahas Bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah Itu yang menjadi persepsi awal Yang menjadi persepsi dasar Ketika kita membahas tentang pernikahan Selain daripada pernikahan itu adalah ibadah Kita juga harus tahu Mendeskripsikan pernikahan itu sebenarnya seperti apa Maka kita sudah bahas di dalam surat Ar-Rum Yang sering kita baca di dalam undangan-undangan Allah kemudian menjelaskan Bagaimana yang Allah harapkan Ketika memasangkan manusia-manusia itu Sebagaimana Allah memasangkan Adam dan Hawa Untuk apa? Memberikannya ketenangan Sebagaimana di dalam surga Yang kalau kita Kita Lihat pada kehidupan kita zaman sekarang Adalah ketenangan itu didapat Seolah-olah kita di rumah Sakinah Maka kata-kata Sakinah yang dimaksud di dalam Apa namanya Litas kunu ilaiha Adalah Sakinah seperti di rumah Maka konsep Sakinah sebenarnya adalah konsep rumah Dan konsep rumah itu adalah state of mind State of soul State of heart Sebuah kondisi jiwa Kondisi hati Dan kondisi pikiran Maka itulah yang disebut dengan home Maka orang dikatakan Feel like home Apabila dia sudah Sakinah Sakinah itu sendiri Kita sudah jelaskan panjang lebar Maka ketika Allah katakan Wa min ayatihi Ankhola kolakum min anfusikum azwajan Litas kunu ilaiha Maksudnya adalah Ketika kita sudah punya zaujah Kita sudah punya azwaj Plural daripada zaujah Maka kita akan merasa Harusnya litas kunu ilaiha Kita merasa cenderung kepada dia Kita tidak akan terpengaruh oleh dunia sekitar kita Karena sudah ada yang membuat kita Merasa cenderung Maka bisa jadi ada perempuan-perempuan yang lain Yang kita lihat setiap saat Tapi kita merasa stabil Kita merasa tenang Kenapa? Karena sudah ada istri Karena sudah ada pasangan Sudah ada suami Maka dialah yang menjadi bintang di gemerlapnya malam Dialah yang menjadi matahari Di terangnya siang Yang membuat yang lain seolah-olah Tidak menjadi Bisa diabaikan Tidak menjadi berharga Kenapa? Karena sudah ada pusat perhatian yang menyedot Bahasa anak zaman sekarang Center of the universe Gitu kan ya Nah itu adalah tentang masalah Sakinah Maka kalau kita lihat tentang permasalahan Sakinah Inilah yang menjadi perbedaan Antara orang yang melakukan maksiat Dengan orang yang melakukan ketaatan Orang yang melakukan ketaatan Itu dia memperoleh Sakinah Sedangkan orang yang melakukan kemaksiatan Maka dia memperoleh deg-degan Bukan Sakinah Bukan ketenangan Makanya dalam satu hadis Rasulullah itu pernah berkata Coba minta fatwa pada hatimu sendiri Jadi kalau seandainya Ini adalah salah satu cara yang paling Paling ini ya Paling awal Paling dasar Ketika kita mau mengetahui Apakah kita itu melakukan ketaatan Atau kita itu melakukan kemaksiatan Maka coba kamu minta Nasihat Mintalah fatwa dari dirimu sendiri Maka kata Rasulullah Kemaksiatan adalah Yang engkau benci Bila itu dilihat oleh orang lain Engkau merasa deg-degan Dan engkau merasa benci Ketika itu dilihat oleh orang lain Contoh Nonton film porno Ada nggak orang merasa nyaman Nonton film porno Di depan umum Kalau merasa nyaman Ya berarti itu sudah terganggu pikirannya Maka kata Rasulullah Kalau engkau merasa deg-degan Dan engkau merasa Harus bersendiri ketika melakukan itu Benci ketika dilihat oleh orang lain Maka ini adalah sesuatu Perkara-perkara yang bersifat maksiat Dan perkara taat adalah Ketika engkau merasa tenang Ketika mengerjakannya Dan engkau juga tidak ada masalah Ketika itu dilakukan di tengah-tengah orang Nah jadi ini adalah Tentang masalah deg-degan Dan tentang masalah ketenangan Nikah itu memberikan ketenangan Selingkuh Ya silahkan jawab Yang sudah pernah melakukan Yang jelas deg-degan Nggak mungkin dia akan Nggak ada orang selingkuh itu dipublis Gitu kan ya Kalau selingkuh dipublis manusia enggak jadi selingkuh namanya itu namanya maksia terang-terangan eh selingkuh ya pasti diem-diem nah artinya ini bisa kita lihat tentang masalah Sakina Sakina adalah ketenangan yang Allah berikan yang Allah turunkan kepada manusia ketika orang itu sudah mau taat kepada Allah maka ketika Allah sampaikan sekali lagi termasuk adalah kekuasaan Allah tanda-tanda kebesarannya adalah ketika dia menciptakan daripada diri kalian sendiri adalah pasangan-pasangan mereka yang ketika mereka bersatu litas kunu ilaiha maka Allah turunkan rasa Sakina kepada laki-laki dan kepada perempuan itu yang sudah menjadi pasangan litas kunu ilaiha Allah turunkan Sakina diantara mereka untuk mereka agar saling menenangkan satu sama lain dan ingat manusia tidak bisa cari Sakina is not main-made ini bukan buatan manusia tapi langsung diturunkan oleh Allah maka kalau Allah tidak turunkan Sakina entah jadi apa pernikahan kita kalau Allah tidak turunkan Sakina maka kita tidak akan bisa saling menenangkan ini yang perlu kita tahu dan ini yang perlu kita bahas dan kita sekarang coba untuk bahas tentang lanjutannya tentang lanjutan Sakina eh sorry sebelumnya tadi ya kalau orang yang maksia itu pasti nggak Sakina tapi kalau orang yang sudah nikah itu biasanya Sakina lihat aja bagaimana cara beda orang pacaran sama orang yang sudah nikah ketika jalan berdua oh gampang banget kenapa gimana caranya orang yang sudah nikah itu santai itu tenang itu stabil mapan dia paling ya kalau pun pegang tangan istrinya dia pegang se dia pegang sewajarnya dia ajak sewajarnya dia rangkul sewajarnya enggak gerusah-gerujung enggak gerusah-gerusuh enggak nafsu enggak gitu kan ya enggak ya 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 gitu lah pokoknya enggak menggebu-gebu gitu maksudnya ya dia santai-santai aja tapi kalau ada orang yang pacaran itu apa aja mau dipegang nah kalau mau lihat nafsu dan tenang itu ya pas nanti besok kalau mau puasa ya nah pas puasa itu ya bayangin jam 2 siang lapar banget jam 4 pergi keluar beli makanan ya mungkin kalau besok nanti nggak bisa tapi dulu-dulu beli makanan apa aja pengen dibeli apa aja pengen diambil apa aja pengen lo dimakan kan gitu kan ya itu kalau lagi nafsu itu kalau lagi syahwat itu begitu tapi begitu kemudian dia buka puasa Allahuakbar Allahuakbar dan berkumandang dia makan satu kurma lalu kemudian minum air seteguk dia sudah nggak pengen minum apa-apa lagi kenapa karena dia sudah merasa tenang karena sudah turun sakinah makanya orang-orang yang berbuat kebaikan orang-orang yang berbuat ketaatan itu Allah turunkan sakinah makanya orang-orang yang suka pergi pengajian itu ya saking sakinahnya itu ya karena pengajian ketaatan wuh dengerin ustadnya sakinah banget sampai ketiduran eh nggak papalah itu salah satu sakinah yang Allah berikan maka kadang-kadang saya tanyakan gimana sudah nonton ngaji jomblo ya Ustaz sudah nonton saat 5 menit kemudian saya ketiduran nah ini ada orang tidur ketika live gitu kan ya kenapa mungkin dia menemukan sakinah gitu kan ya maklumlah jomblo-jomblo itu ya karena tidak bisa menemukan sakinah ketika dalam pasangannya dia menemukan sakinah dalam pengajian dia tidur oke oke itu bukan pembahasan kita oke jadi gini kita lanjutkan ayatnya Allah sampaikan di dalam Al-Quran kami memasangkan salah satu diantara kalian dengan yang lain mengutuhkan kalian dengan pasangan kalian membuat kalian sempurna dengan adanya dia membuat kalian merasa lengkap dengan adanya dia untuk kemudian Allah berikan sakinah agar mereka menenangkan satu sama lain agar mereka bisa menjadi center of universe satu sama lain lalu setelah itu Allah katakan Allah jadikan diantara mereka mereka bisa berkasih sayang bisa saling mencintai dan saling berkasih sayang Oke di dalam Al-Quran ada dua kata untuk untuk menggambarkan satu keadaan mengadakan sesuatu contoh Allah katakan dengan kata khalako bisa jadi Allah katakan dengan kata Ja'ala bisa jadi ketika Allah ketika Allah membahas tentang penciptaan langit dan bumi Allah menggunakan kata khalako ketika Allah membahas tentang penciptaan segala sesuatu alam semesta dan seterusnya Allah menggunakan kata khalako tapi ketika Allah membahas dengan cinta atau kasih sayang Allah menggunakan kata Ja'ala kenapa? karena khalako dan Ja'ala itu berbeda khalako itu adalah penciptaan Allah yang Allah tidak perlu dengan campur tangan manusia sedangkan Ja'ala ini Allah menjadikan dengan usaha kita dan Allah ingin melihat bagaimana usaha kita contoh misalnya dalam rumah tangga dalam pernikahan ketika Allah katakan Waja'ala bainakum mawadatawwarrohmah artinya Allah sudah memberikan semua keperluannya tergantung manusia itu sendiri apakah dia mau dengan sakinah yang sudah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dia mau menjaganya dengan mawadatawwarrohmah jadi sekarang kalau teman-teman datang ke pernikahan sebenarnya dengan mengatakan sakinah ya itu sudah cukup karena mawadahwarrohmah adalah hasil daripada sakinah itu ketika orang itu sakinah otomatis dia akan melakukan mawadahwarrohmah tapi nggak apa-apa lah sama waya sama waya sakinah mawadawwarrohmah ya sakinah mawadawwarrohmah ya ya nggak apa-apa lah itu juga termasuk bagian daripada doa yang sangat keren sekali nah kalau gitu kita lihat sakinah sudah tadi saya bahas sudah saya tadi saya jelaskan sekarang tentang mawadahwarrohmah orang sering mengartikan dengan cuma kasih dan sayang padahal mawadahwarrohmah ini punya arti yang berbeda dalam tafsir-tafsir tentang mawadahwarrohmah ulama-ulama membahas bahwa mawadah wud ini adalah sebuah rasa yang bersifat membuncah sebuah rasa yang sangat sangat apa ya sangat kenceng sebuah rasa yang kadang-kadang tidak tertahan menggelega dia adalah cinta yang sangat dia adalah cinta yang melimpah dia adalah cinta yang membuncah itu adalah wood itu adalah mawadah berarti mawadah ini adalah cinta dalam arti fisik cinta dalam arti kemudian ya fisikal ketika ketika orang tuh membelai pasangannya yang halal ketika kemudian dia memeluk pasangannya mohon maaf ketika dia melakukan hubungan dengan pasangannya maka ini yang dikatakan dengan mawadah maka mawadah adalah sebuah cinta yang berbentuk fisikal sebuah cinta yang berbentuk berbentuk ya happiness seperti yang kita lihat di film-film Korea film-film Jepang film-film apapun lah yang jelas pokoknya dia bersifat romantisme yang sangat membuncah yang sangat kemudian menggelegak dan seterusnya ini mawadah artinya Islam tidak pernah untuk menghalangi seseorang Islam tidak pernah untuk menganggap bahwa ketika dua suami istri yang mereka saling kemudian mencintai satu sama lain lalu kemudian mereka beromantis ria satu sama lain mereka melakukan apa namanya interaksi suami istri sehingga mereka terlihat sangat aduh pengen banget eh ya itu itu nggak ada masalah di dalam Islam boleh-boleh saja ketika mereka kayak film Korea nggak ada masalah maka Rasulullah pernah mengatakan kenapa seseorang itu contoh ya ketika dikatakan kalau disuruh milih-milih mana ya Rasulullah janda atau pilih yang perawan kata Rasulullah pilih yang perawan kenapa? karena mereka bisa bercumbu rayu mereka enak diajak main, playful nah ini adalah mawadah mawadah adalah bagaimana ketika seorang laki-laki dan perempuan mereka bersenda gurau mereka bercumbu rayu lalu kemudian mereka melakukan segala sesuatu yang kemudian bisa membuat orang envy dan segala macamnya ini mawadah dan ini nggak ada masalah di dalam Islam makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW juga bersabda ada tiga permainan yang termasuk permainan yang bermanfaat yang pertama adalah seseorang yang menjinakkan kudanya ini termasuk permainan yang bermanfaat yang kedua orang yang membidik panahnya dengan baik ini juga termasuk permainan yang manfaat yang ketiga adalah seseorang laki-laki yang bercumbu rayu dengan istrinya ini juga termasuk permainan yang bermanfaat nah jadi game yang faidah gitu kan ya nah ini adalah mawadah mawadah segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik dan ini tidak menjadi masalah maka Allah kemudian menggambarkan bagaimana bidadari-bidadari di surga itu kadang-kadang sangat fisikal sekali kadang-kadang dengan sangat-sangat fisik karena ada mawadah di situ karena ada sesuatu yang bersifat membuncah menggelegak di situ maka di dalam Islam hal ini sangat diperhatikan ini agak overrated ya ini agak sedikit sensor bagi mungkin yang masih di bawah umur ya tapi saya perlu menyampaikan mawadah ini salah satunya adalah tentang masalah fisik tentang masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan hubungan antara suami dan istri you know lah pokoknya hubungan antara suami dan istri saya nggak belum memperjelas ya dan ulama-ulama misalnya contoh Imam Nawawi itu pernah berkata dalam kitabnya bahwa syahwat yang disukai oleh Nabi, Rasul, dan para ulama dan orang-orang yang soleh adalah syahwat untuk kepada istrinya atau ya hubungan antara suami dan istri gampangnya itu syahwat yang disukai oleh Nabi, ulama, dan orang-orang yang soleh karena syahwat ini kata Imam Nawawi bisa menghindarkan manusia dari banyak keburukan-keburukan bisa menundukkan pandangannya bisa menjaga dirinya bisa kemudian memperbanyak keturunannya dan yang paling penting adalah yang harus digarisbawahi Imam Nawawi berkata andaikan syahwat-syahwat dunia yang lain dituruti maka dia akan mengeraskan hati tapi syahwat yang satu itu maka dia tidak akan mengeraskan melainkan akan melembutkan hati para pelakunya artinya adalah apa? ini syahwat yang diberikan barokah oleh Allah dalam bentuk mawaddah diantara suami dan istri dan ini sangat penting sekali dan ini akan saya bahas nanti kalau seandainya pada sesi-sesi khusus bukan sesi umum seperti ini yang cuma perlu saya sampaikan adalah mawaddah adalah sebuah rasa yang bersifat fisikal dan ini tidak dilarang di dalam Islam sehingga anda boleh untuk melakukan apapun yang bisa menaikkan level mawaddah anda bersama istri anda kelak nanti ketika di dalam pernikahan ini adalah yang pertama apa bedanya dengan rohmah? apa bedanya dengan kemudian kasih kasih sayang yang bersifat rohmah? kalau mawaddah tadi yang bersifat fisikal oke saya lupa saya tambahin lagi nah itu tambahan mawaddah adalah satu lagi ketika Rasulullah SAW itu sempat bersabda kepada kita semuanya Ya Masyarul Syabab, wahai para pemuda Manistato aminkumul ba'ad faliyatazawaj barang siapa diantara kalian yang sudah siap untuk ba'adz faliyatazawaj maka silahkan mereka melakukan itu berpasang-pasangan, menikah apa yang dimaksud dengan al-ba'adz? menurut para ulama beberapa diantara mereka mengatakan al-ba'adz adalah hubungan antara laki-laki dan wanita nah artinya adalah mawaddah ini penting sekali di dalam kehidupan rumah tangga nafsu bersifat fisik, syahwat bersifat fisik itu sangat penting sekali dalam rumah tangga karena itulah para jomblo itu juga tidak boleh melewatkan perhatian terhadap perkara-perkara yang kayak begini kenapa? karena ini menjadi penting di dalam Islam penting bagi ulama, ulama-ulama bahas kalau ulama-ulama bahas batik kita pun harus kemudian memperhatikan hal ini itu yang pertama mawaddah yang kedua rohmah apa beda antara mawaddah dan rohmah? oke dulu ketika saya belum masuk Islam saya pernah baca karyanya Buya Hamka jadi dulu itu Buya Hamka menunjukkan kepada kita bahwa hampir semua ulama yang paham dengan Islam itu mereka di saat yang sama sebagai seorang sastrawan maka kadang-kadang kalau saya nulis sebuah karya sastra ya mungkin bukan karya sastra ya pokoknya tulisan-tulisan yang saya niatkan untuk kemudian karya sastra yang saya ingin kemudian berlatih karya sastra disitu melatih kemudian kelembutan hati melatih kemudian untuk menulis sesuatu dari hati banyak orang bilang tumben nulis-nulis kini enggak saya dari dulu nulis begitu dan memang ketika sebelum saya masuk Islam saya baca karya Buya Hamka waktu itu adalah ada tugas pelajaran bahasa Indonesia melihat karya sastra yang saya pilih waktu itu adalah entah kenapa tenggelamnya kapal van der Wijk karya Buya Hamka nah maka disitu Buya Hamka menulis satu quotes yang saya ingat banget dari SMP sampai dengan sekarang dari sebelum saya masuk Islam sampai dengan sekarang dan saya baru ngerti apa maksudnya setelah saya ngaji tentang Islam waktu dulu saya nggak ngerti sama sekali tapi keren karena keren saya catat quotes itu dan ketika saya sudah ngaji oh ini maksudnya Buya Hamka apa yang beliau tulis? beliau tulis bahwa suatu waktu Zainuddin itu nulis surat lalu kemudian menjelaskan bahwa kalau saya nggak salah Zainuddin yang nulis ya pokoknya ada di dalam novel tenggelamnya kapal van der Wijk dia menulis gini cinta itu punya banyak pintu ada banyak pintu ada pintu sayang ada pintu cinta dan segala macemnya tapi beliau katakan cinta itu punya banyak pintu dan pintu yang terbaik adalah lewat rasa kasihan saya lalu mikir maksudnya apa itu rasa kasihan masa kita mencintai karena dikasih sorry masa kita dicintai karena dikasihani dan terus terang ada beberapa orang yang pernah mengalami itu yang ngasih tau saya nggak enak cinta dikasihani kenapa saya mencintai kau karena saya kasihan sama engkau kayaknya itu kayaknya nggak enak banget kita kita dikasih karena kita dikasihani tapi ternyata dikasihani itu adalah pintu cinta yang paling luar biasa kenapa? karena dia nggak berkaitan dengan fisik sama sekali dicintai karena kasihan kasihan itu sendiri adalah perwujudan cinta Allah kepada manusia maka ketika kita berbicara tentang kemudian keadaan kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita yang kita harapan adalah rahmahnya Allah bukan keadilan Allah ketika kita nanti diomil kiamat lo kita bilang sama Allah Allah adil dong pada saya mati kita remuk nggak ada harapan hancur kita lah kenapa? Allah bilang kamu mau adil nih serius nih wah mati kita lah kenapa mati? karena kalau Allah adil pada kita habis kita setiap perbuatan kita amal-amal kita Allah adil setiap kebaikan satu dibalas sepuluh taroklah atau setiap kebaikan dihitung tapi kan belum tentu hidup kita tuh kemudian semua perbuatan-perbuatan kita Allah kemudian sorry perbuatan-perbuatan kita tuh sempurna sholat subuh tadi aja wudhu kita emang kita jamin bahwa wudhu kita bener apakah kita jamin ketika sholat kita khusyuk? apakah kita jamin bahwa bacaan kita bener? apakah kita jamin bahwa seluruh ibadah kita tuh tidak ada celanya? enggak, ulama-ulama berkata ibadah kita itu belum tentu diterima Allah belum tentu sempurna tapi maksyat kita itu sudah pasti diterima dan sempurna artinya kalau kebaikan belum tentu sempurna tapi maksyat sudah pasti sempurna mau mengharap Allah adil sama kita matilah kita rusaklah, remoklah kita lah makanya kita nggak mengharapkan Allah adil ketika di yaumil kiamat ketika yaumil hisab nanti yang kita minta sama Allah Allah jangan adil sama saya ya Allah jangan pakai sifatmu yang maha adil pakai sifatmu yang rohmah ya Allah pakai sifatnya yang bismillahirrahmanirrahim maka Allah mensifati dirinya dengan dua kalimat yang sangat keren ar-rahman ar-rahim yang pengasih sebesar-besarnya dan pengasih yang sepanjang-panjangnya Masya Allah maka itu adalah rohmah maka rohmah adalah kesian kesian sebagaimana Allah pada hamba-hambanya sebagaimana ibu pada anak-anaknya itu rohmah maka seorang ibu yang hanya bisa ketika robek dagingnya ketika kemudian mengucur deras darahnya ketika hampir retak tulang-tulangnya ketika berteriak dia ketika antum lahir ketika antum lahir dia tersenyum dia menangis bahagia dia susuin antum lalu kemudian dia merasa senang sekali seolah-olah nggak ada yang lebih senang daripada dia di dunia ini itu rohmah rohmah adalah rasa kasian rohmah nggak perlu fisik rohmah nggak perlu balesan sebagaimana kemudian seorang ibu kemudian menyayangi anaknya dengan rohmah itulah maka Allah lebih menyayangi hamba-hambanya dengan rohmah maka ketika Allah mengatakan mawaddah adalah sebuah cinta yang kemudian sangat luar biasa menggelegak cinta yang kemudian membuncah dan Allah melengkapi warrohmah dan jangan lupa di dalam rumah tangga itu ada kasih sayang berkepanjangan jangan lupa di dalam rumah tangga itu di dalam pernikahan itu ada kasih sayang kamu tidak melihat apapun yang dia lakukan tapi engkau memang menyayangi dia karena kesian dengan dia karena engkau mengasihi dia karena engkau rohmah kepada dia maka ketika dia berbuat salah dan kamu bisa marah kamu nggak marah tapi kamu membalasnya dengan senyuman kamu membalasnya dengan kebaikan kamu berkata-kata kepada dia dengan kata-kata yang baik walaupun dia layak mendapatkan amukan dirimu maka engkau mendatanginya dengan kemudian lemah lembut ini adalah rohmah rohmah nggak berkait dengan fisik rohmah nggak berkait dengan harta rohmah nggak berkait dengan apapun tapi warrohmah disitu adalah cinta yang berkepanjangan yang Allah memberinya kepada manusia untuk kemudian manusia itu memberinya kepada orang lain Allah subhanahu wa ta'ala bersabda lewat Rasulnya maka Rasul memberikan nasihat kepada kita siapa yang tidak pernah menyayangi maka dia tidak bisa disayangi siapa yang menyayangi makhluk-makhluk di dunia maka dia akan mendapatkan rohmah daripada Allah di yaumil kiamat maka ketika kita mengharapkan rohmah Allah begitulah kita merrohmahi atau menyayangi pasangan kita di dunia ini maksudnya rohmah jadi rohmah itu keren banget ketika kita berbicara tentang rumah tangga ketika Allah bicarakan sakinah ketenangan diantara kalian dan Allah memperbolehkan memperbolehkan kalian cinta yang membuncah itu dan Allah memperbolehkan kalian cinta yang menggelega itu romantisme dalam rumah tangga itu Allah memperbolehkan bagaimana cara seorang suami menyenangkan istrinya di dalam Al-Quran dikatakan bahkan di dalam masa bulan Ramadan pun Allah memperbolehkan kita saling menyenangkan satu sama lain di malam hari diantara laki-laki dan wanita yang sudah menikah maka senangkanlah istrimu kata Allah maka istri senangkanlah suaminya itu mawaddah dan Allah katakan dan rohmahilah pasanganmu dan sayangilah pasanganmu pandang mereka dengan pandangan rohmah pandang mereka dengan pandangan kasih sayang yang tidak ada urusan dengan fisik yang ketika mereka bersalah ketika mereka berbuat baik pada kalian dan pandanglah dengan pandangan rohmah sebagaimana Allah telah memandang hamba-hambanya dengan pandangan rohmah ini adalah kemudian mawaddatawwarrohmah ketika kita berbicara tentang pernikahan maka dan termasuk kekuasaan Allah adalah kalau anda berfikir bukankah itu Allah? sangat keren banget bukankah tanda-tanda kebesaran Allah sangat keren banget pada orang-orang yang menikah bagaimana kemudian di dalam pernikahan itu terdapat ketenangan ketika suami dan istri bisa saling mengasihi semuanya karena Allah semuanya karena nama Allah maka ketika seorang suami itu bisa memberikan perlindungan bagi istrinya bisa mengamankan istrinya dan istrinya merasa sangat senang berada di dekat suaminya maka disitu baru ada kesempatan banyak sekali dalam pernikahan maka kita sudah tahu karena itulah ibadah pernikahan itu menjadi sebuah ibadah yang paling panjang dan bisa dimanfaatkan kenapa? karena ketika seorang sahabat bertanya pada Rasulullah ya Rasulullah boleh nggak sih saya datang pada istri saya dengan sebuah nafsu yang menggelega Rasulullah bilang boleh, kenapa? mawaddah Rasulullah bilang boleh-boleh saja boleh-boleh saja karena itu diperbolehkan Allah loh emang saya dapat pahala kata sahabat kata Rasulullah kembali bertanya pada sahabat itu lah kalau seandainya anda datang pada orang lain berzina dosa nggak? dosa ya Rasulullah begitu pula ketika anda mendatang istri anda dengan pandangan menggelega sorry dengan syahwat menggelega tadi maka itu adalah sebuah pahala di tempat yang lain Rasul sampaikan maka pandangan seorang suami kepada istrinya dengan pandangan rohmah adalah pahala ketika seorang suami itu kemudian memegang tangan istrinya maka berguguran lah dosa-dosa dari sana ketika kemudian mereka melakukan ibadah bersama Masya Allah itu adalah ibadah maka pernikahan itu dari awalnya dari mandang aja udah ibadah udah nggak usah baper saya cuma ngasih teori aja kan Antum kan masih belajar ini kan ngaji ya nggak papa saya cuma ngasih tau aja bahwa ketika seorang suami memandang istrinya dengan pandangan rohmah ini sudah pahala tersendiri apalagi yang lain nggak usah dibayangkan itu teori aja yang penting Antum sudah tahu terlebih dahulu nah itu yang saya bahas pengen bahas tentang pernikahan 102 tentang masalah mawaddah warrohmah yang menjadi hasil daripada ketika orang itu sudah sakinah kenapa orang itu bisa sakinah? karena mereka menaati Allah subhanahuwata'ala karena mereka menikah karena Allah subhanahuwata'ala karena mereka mencintai karena Allah subhanahuwata'ala maka dalam hadis tadi yang saya ulangi tadi tidak sudah mendapatkan sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia ketika orang tuh bisa mencintai karena Allah membenci karena Allah memberi karena Allah lalu kemudian menerimakan Allah dan menikah karena Allah di pertemuan berikutnya di ngaji berikutnya insya Allah kita akan bahas apa yang dimaksud dengan mencintai karena Allah dan kita akan bahas banyak sekali kemudian step-step yang lain supaya teman-teman bisa lebih tahu tentang ngaji sorry supaya teman-teman lebih tahu tentang pernikahan di dalam Islam itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan kalau ada yang salah saya mohon maaf kembali lagi kalau saat ini teman-teman ketinggalan di sini teman-teman bisa masuk ke YouTube nanti semua sudah saya rekam di sana dan teman-teman bisa menikmati di sana kalau ada saran kalau ada usul silahkan tulis di pertanyaan di kolom komentar YouTube karena nanti saya akan baca walaupun enggak 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 semua saya bisa bales di YouTube tapi saya akan baca dan saya akan jadikan sebagai pertimbangan ketika saya memberikan sharing seperti ini supaya kalau teman-teman yang ada pertanyaan semoga bisa dijawab mohon maaf kalau seandainya ada sesuatu kata-kata yang silap kalau ada di sini yang salah silahkan di komentari untuk di perbaiki untuk di kemudian di apa namanya ya di ini di perbaiki gitu kan ya lalu kemudian kalau ada kebaikan mudah-mudahan semua dari Allah kalau seandainya ada manfaat boleh share kepada yang lain mudah-mudahan teman-teman kita juga dapat manfaat Insya Allah tanggal-tanggal 24 atau 23 mungkin sekitar tanggal itu kita sudah mulai masuk puasa kita mudah-mudahan Allah merahmati puasa kita merahmati bulan Ramadan kita dan kita bisa belajar tentang bagaimana cara untuk menempatkan diri kita bagi mereka yang sudah nikah banyak diantara mereka yang protes kok jomblo terus yang diurusin jomblo terus dikasih kajian ya ini waktunya untuk jomblo nanti Insya Allah ada sesi khusus buat ngaji mak-mak dan bapak-bapak Insya Allah nanti kita akan buat mudah-mudahan ada waktunya dan kita masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan itu bilahi taufiq walidah wafuminkum teman-teman sekalian Insya Allah rahmati Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi yuk jaga diri dan tetap taat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih